Pertamax Green Pertamina menyebut kajian ini masuk dalam program langit biru tahap 2. Jika kajian dan usulan ini akan menjadi program pemerintah, maka harganya akan langsung diatur pemerintah, karena tetap akan ada mekanisme subsidi dan kompensasi. Kajian ini dilakukan untuk menghasilkan BBM yang lebih bersih dan bisa menurunkan emisi atau gas buang kotor dari kendaraan. Direktur utama Pertamina Nika Widjawati membahas kajian ini saat rapat di DPR dengan menyebut penggantian Pertalait masih sebatas wacana. Program langit biru tahap 2 ini adalah merupakan hasil kajian internal kami. Ini belum ada keputusan apapun dari pemerintah. Tentu ini akan kami usulkan dan akan kami bahas lebih lanjut. Dan tentu saja ketika ini menjadi program pemerintah Pertamax-1992, harganya pun tentu ini adalah regulatif. Tidak mungkin yang namanya JBKP harganya diserahkan ke pasar, karena ada mekanisme subsidi atau kompensasi di dalamnya. Kami mengusulkan ini adalah karena itu lebih baik, kalau misalnya dengan harga yang sama, tetapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan oktan number lebih baik, sehingga itu untuk mesin juga lebih baik, sekaligus emisinya juga menurun, why not? Jadi usulannya itu, tetapi kembali lagi supaya tidak jadi perdebatan di publik, saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah hasil kajian internal kami. Pertamina menyebut salah satu alasan usulan penghapusan Pertalait adalah unsur ramah lingkungan. Berikut beberapa perbedaan Pertalait dengan Pertamax Green 92. Pertalait memiliki kadar oktan RON 90 dan memiliki emisi tinggi. Sementara Pertamax Green 92 yang masih dikaji akan memiliki kadar oktan RON 92 yang akan lebih ramah lingkungan, karena semakin tinggi RONnya, maka emisi semakin sedikit. Pertamax Green 92 akan menggunakan campuran etanol 7%. Tujuannya, dengan mencampur etanol, akan mengurangi impor BBM. Sementara itu, Presiden Jokowi Dodo menyubur wacana penghapusan bahan bakar bersubsidi dengan jenis Pertalait tahun depan belum dibahas. Jokowi bahkan mengaku belum mendapat informasinya dan Pertamina. Belum tahu. Belum dapat informasi. Komisi 7 DPR menyebut, usulan Pertalait mengganti Pertalait dengan Pertamax Green 92 sebagai langkah perbaikan kualitas Pertalait. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Edi Suparno menyebut, Jika kajian Pertamina berhasil, nantinya nilai jual Pertalait yang menjadi Pertamax Green 92 tidak akan jauh berbeda. Pertamax yang berkesenambungan yang akan terjadi ketika nanti produksi untuk etanol bisa meningkat lebih drastis. Tetapi kembali lagi, kami berikan penjelasan bahwa tidak ada rencana untuk mengganti Pertalait dengan Pertamax Green. Yang ada adalah Pertamax menjadi Pertamax Green dan Pertalait menjadi Pertalait Green dalam kisaran harga yang kurang lebih sama. Pertamina juga menyebut, wacana penghapusan Pertalait ini sejalan dengan Aturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana produk BBM yang bisa dijual di Indonesia minimal RON91. Tim Liputan, Kompas TV.